Kemudian satu lagi, yang ini saya jelaskan sebelum kita praktek ya, karena prakteknya gampang, cara membuatnya gampang. Yang penting itu teorinya, jadi saya mohon sahabat itu harus menonton dan mendengarkannya, karena inilah inti sari bagaimana kita bisa menggunakan ramuan yang akan kita gunakan tersebut. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, kita masih berada di kebun anggur langkat. Sahabat bisa saksikan, anggur-anggur yang kita tanam di kebun anggur langkat ini, buahnya bisa dikatakan luar biasa ya. Di usianya yang muda, bisa menghasilkan buah yang besar-besar manis dan lebat sekali. Kita sebenarnya sudah membuka beberapa rahasia yang kita pakai, kenapa anggur-anggur yang kita tanam di sini ini bagus-bagus pertumbuhannya. Yang pertama, kita memang menggunakan PSB, Photosynthetic Bakteri. Cara membuat PSB, sahabat bisa lihat di link deskripsi. Dan PSB ini juga bisa digunakan untuk semua jenis tanaman ya. Kemudian yang kedua, kita sudah membukakan rahasia tentang pupuk organik padat, yaitu yang bisa kita campurkan sebagai media tanam dan pupuk yang kita berikan sekitar 3 bulan sekali pada tanaman-tanaman anggur agar dia rajin berbuah seperti ini. Nah, caranya sudah kita buatkan ada di link deskripsi. Pada kesempatan yang ini, saya pikir ini merupakan kesempatan yang istimewa juga menurut saya, karena di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa membuat pesticida organik, pesticida nambati yang sangat ampuh, sangat bagus, tetapi aman dan ramah terhadap lingkungan. Saya biasanya memberikan kepada tanaman-tanaman saya, tanaman apa saja bisa, kita memberinya di kebun anggur langkat ini. Saya juga menanam padi secara organik, kita berikan juga pesticida organik ini, tanaman-tanaman palawija, sayur-sayuran, cabai, tomat, tanaman bunga, tanaman hias, tabu lampot, tanaman buah dan apa saja. Sahabat, kita bisa memakai pesticida yang akan kita buat ini. Saya harap sahabat menonton video ini sampai selesai dengan sabar, karena saya yakin kalau kita suka bercocok tanam, ramuan ini nanti akan sangat bermanfaat, karena masalah dari bercocok tanam itu kan biasanya adalah gagal panen, atau tanaman yang rusak karena terserang hama, karena ada bakteri, jamur, atau virus, atau apa saja yang bisa menyerang tanaman kita, sehingga tanaman rusak, sakit, dan mati. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat pesticida yang bagus sekali, dan ini bahan-bahannya bisa dikatakan gratis. Tinggal kita mau mencari saja di sekitar kita, jadi nanti sahabat harus ikut saya dan Jio nanti, kita akan cari bahan-bahannya di sekitar rumah, di sekitar biasanya ada di pinggir jalan, di pinggir hutan, dan di mana saja ada. Nanti, jadi sahabat harus menonton video ini sampai selesai. Jangan sampai nanti sahabat yang ingin ikut membuat tidak tahu, bahwasannya ternyata bahan-bahan itu ada di sekitar kita, karena tidak mengenali, sehingga tidak bisa membuatnya. Jadi sahabat, ikut kami, kita cari bahan-bahannya, semoga bermanfaat. Bahan pesticida organik pertama yang akan kita dapatkan adalah daun mimba. Daun mimba ini disebut juga dengan nama latin Azadiracta indica. Ini merupakan golongan tanaman jenis perdu yang pertama kali ditemukan di daerah Hindustan atau India. Nah sekarang, pohon ini banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia, terutama Pulau Jawa. Tanaman ini sering ditemukan di tepi jalan ataupun di hutan yang terang. Nah, sahabat, daun mimba dan bijinya mengandung beberapa komponen dari produksi metabolit sekunder yang diduga sangat bermanfaat baik dalam bidang pertanian sebagai pestisi dan empupuk maupun dalam bidang farmasi untuk bahan dasar kosmetik dan obat-obatan. Beberapa bahan dasar yang sangat penting yang dikandung oleh daun mimba adalah Azadiractin, Salanin, Meliantriol, Nimbin, dan Nimbidin. Sahabat yang menyukai pertanian secara organik, jangan sampai tidak tahu dan tidak kenal dengan pohon mimba ini ya. Pohonnya seperti ini, sedangkan buahnya seperti buah gedondong. Baik pohon maupun buahnya, bisa kita jadikan bahan pestisida organik yang sangat bagus sekali. Dikatakan, daun mimba ini merupakan rajanya pestisida organik karena dapat menyembuhkan lebih dari 300 jenis penyakit yang menyerang tanaman. Bahan dasar kedua untuk bahan pestisida organik yang akan kita buat ini adalah tanaman serai, sahabat. Nah, tanaman serai ini, sahabat, dia mengandung enzim yang bernama citronella yang tidak disukai oleh nyamuk dan serangga-serangga lainnya. Itulah alasan kenapa serai ini bisa dijadikan sebagai pestisida dan insektisida organik untuk mengandalkan hama tanaman. Di dalamnya terkandung beberapa zat aktif seperti diptena, farnesol, geraniol, mirsena, metilheptenol, dan beberapa zat aktif lainnya yang dapat mengandalkan hama tanaman termasuk kutu tanaman, jenis-jenis serangga, nematona, dan juga jamur pesedomonas. Bahan dasar ketiga yang akan kita gunakan adalah lengkuas. Sahabat, lengkuas sudah dikenal sebagai tanaman obat yang mengandung antimikroba yang dipakai sebagai bahan dasar pengobatan tradisional sejak lama. Nah, kandungan lengkuas itu juga mengandung selain dia bakterisida, juga mengandung fungisida, sahabat. Dan kandungan minyak atsirinya yang berwarna kuning kehijauan yang terdiri dari metil sinamat, sional, eguenol, kamper, ini sangat bagus sekali jika kita jadikan sebagai bahan untuk insektisida, fungisida, dan bakterisida. Nah, inilah bahan-bahan yang akan kita kumpulkan dan akan kita olah menjadi insektisida serbaguna yang akan sangat bagus manfaatnya. Bahan-bahan ini sebenarnya, sahabat, dapat kita temukan di sekitar rumah kita ataupun kita tanam. Kalau, sahabat, misalnya kesulitan untuk mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya sahabat melihat dulu keterangannya dengan mencari di mesin pencarian Google dengan mengetik misalnya lengkuas, ataupun daun mimba, ataupun tanaman serai. Nah, di situ akan diterangkan secara jelas bagaimana ciri-cirinya dan bagaimana cara kita mendapatkannya. Nah, sahabat, itulah bahan-bahan yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini. Tonton video ini sampai selesai, sahabat, karena kita akan masuk ke penjelasan yang lebih penting lagi. Sahabat, untuk ramuan yang pertama ini, kita akan membuat pesticida organik, pesticida nabati yang bisa kita gunakan untuk spektrum yang luas sekali. Pesticida ini bisa untuk membunuh hama-hama serangga, kutu, trip, apit, kutu kebul, ataupun juga jamur dan pungi. Jadi, saya bilang, untuk ramuan yang pertama ini, saya pikir ini merupakan salah satu senjata andalan kita yang kita pakai di kebun anggur langkat juga, dan kita juga pakai untuk tanaman padi organik yang kita pakai. Dan ini juga bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman bunga, tanaman hias, dan tanaman lain-lain. Sahabat, sebelum kita langsung praktek untuk ramuan yang pertama ini, saya ingin kita satu pemahaman dulu tentang apa sih keunggulan dan apa sih kelemahan dari pesticida organik yang akan kita buat ini. Beberapa manfaat dan keunggulan dari pesticida organik itu biasanya dia gampang terurai, sehingga tidak meninggalkan residu yang bisa berbahaya terhadap lingkungan dan tanah di sekitar kita. Nah, karena itu, pesticida organik itu biasanya sifatnya relatif lebih aman, karena tidak meninggalkan residu yang berbahaya seperti yang sudah katakan, yang seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Aduh, mohon maaf sampai yang belibet saya ngomongnya. Kelebihan lain dari pesticida organik ini, dia dapat berasal dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Dari bumbu dapur, tanaman-tanaman yang di pinggir jalan, seperti yang sudah kita ambil tadi, ataupun bahan-bahan yang mungkin selama ini tidak bermanfaat atau tidak digunakan, ternyata dia bisa digunakan sebagai pesticida organik tanpa modal, tanpa biaya. Jadi, bisa saya katakan, pesticida organik ini bisa jadi solusi kalau harga pesticida anorganik atau kimia yang ada di tuku-tuku itu mahal ya, sahabat ya. Jadi, kita bisa menjadikan ini alternatif sebagai pesticida yang kita pakai untuk lahan yang kita tanam, atau tanaman-tanaman di sekitar kita, di samping lebih aman, juga lebih murah. Dan yang terakhir, saya pikir keuntungan dari pesticida organik ini adalah, dosisnya tidak terlalu mengikat, sahabat. Artinya, dengan dosis yang agak lebih besar atau agak lebih rendah, dia tidak akan menimbulkan efek yang berbahaya terhadap tanaman. Jadi, range dosis untuk terapi itu agak lebih fleksibel lah. Kita tidak terlalu takut tanaman akan terjadi oper dosis atau rusak atau terbakar kalau dosisnya tidak tepat 100%. Nah, ini adalah beberapa keuntungan dari pesticida organik yang secara umum bisa kita dapatkan kalau kita buat sendiri. Tetapi, sahabat, memang ada beberapa juga kelemahan dari pesticida organik ini yang harus kita juga mengerti, agar kita bisa nanti memanipulasinya bagaimana caranya kelemahan ini bisa kita tutupilah. Yang pertama sekali, pesticida organik ini biasanya dia bersifat bekerja agak lebih lambat. Karena itu, biasakan kita memberikan pesticida organik ini memang secara rutin. Kalau boleh, jangan ketika dia sudah kena baru kita mulai. Usahakan dengan dosis pencegahan, misalnya seminggu sekali. Tetapi kalau misalnya dia sudah terkena penyakit, kita memang membutuhkan frekuensi yang lebih sering. Misalnya antara 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kemudian, cara pemberian pesticida organik ini juga ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Usahakan pemberiannya ini adalah pagi atau sore, jangan di siang hari. Mungkin sahabat pernah mengalami kejadian ketika menyemprot walaupun dengan pesticida organik, tanaman yang kita tanam itu gosong, terbakar, atau malah mati. Ini biasanya kalau kita memberikan pesticidanya itu pada waktu siang hari maksud saya. Kemudian satu lagi, yang ini saya jelaskan sebelum kita praktek ya. Karena prakteknya gampang, cara membuatnya gampang. Yang penting itu teorinya. Jadi saya mohon sahabat itu harus menonton dan mendengarkannya. Karena inilah inti sari bagaimana kita bisa menggunakan ramuan yang akan kita gunakan tersebut. Nah beberapa tips lagi yang penting, selain kita menyemprotnya pagi atau sore, adalah sebaiknya biasakan kalau kita menyemprot apa saja tanaman kita, baik itu padi, palawija, sayur-sayuran, tanaman hias, tanaman bunga, anggur, tanaman buah, apa saja. Semprotlah dengan semprot percobaan dulu. Ya kita semprot pada satu atau dua pohon, kita amati satu sampai dua hari. Kalau misalnya enggak terjadi kerusakan, kita bisa pakai untuk semua tanaman. Dan biasakan kita semprot dengan dosis yang lebih rendah kalau kita tidak yakin atau baru pertama sekali menggunakan pesticida yang kita pakai. Kecuali kalau kita sudah pernah menggunakan dengan dosis yang sama, kita bisa memakai langsung tanpa mencoba dengan semprot percobaan dan semprot dengan dosis yang lebih rendah. Baik, agar videonya tidak terlalu panjang, kita akan langsung praktek bagaimana cara membuat pesticida organik tanpa modal yang bisa kita pakai untuk membersihkan lahan yang luas dari hama-hama yang mengganggu. Nah sahabat, kita langsung mulai saja praktek agar waktunya tidak terlalu panjang. Nah bahan-bahan yang kita butuhkan tadi sudah saya jelaskan ya sekilas. Ada daun mimba, kemudian ada lengkuas, kemudian ada serai, dan ada sabun deterjen, deterjen cair, apa saja mereknya boleh. Ya boleh juga pakai sampo ataupun sabun mandi, enggak masalah. Dan butuhnya hanya sedikit karena ini sifatnya hanya sebagai perkat dan penembus saja. Kemudian bahan larutannya nanti kita bisa memakai air ya. Nah bahan-bahan ini kita kalau sahabat ingin membuat larutan pesticida untuk 1 hektare tinggal dikali 10 ya sahabat ya. Pada kesempatan kali ini saya enggak akan membuat cairan yang begitu banyak untuk 1 hektare. Tetapi kalau sahabat ingin tahu, kalau untuk lahan 1 hektare butuh berapa, ini tinggal kalikan 10. Nah bahan yang pertama yang kita gunakan adalah daun mimba sebanyak 800 gram atau hampir 1 kilo ya sahabat. Kalau sahabat untuk 1 hektare, sahabat mengumpulkan sekitar 8 kilo daun mimba yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lengkuas sebanyak 600 gram atau sekitar setengah kilo sahabat. Nah lengkuas ini kalau sahabat ingin membuat ramuan untuk 1 hektare, ini tinggal dikali 10. Jadi sekitar 6 kilo ya sahabat ya. Kemudian kita menggunakan serai. Serai ini butuhnya sama dengan lengkuas, sekitar 600 gram sahabat. Nah kalau misalnya 1 hektare kali 10 jadi 6 kilo. Kemudian kalau kita ingin menggunakan sabun colek nanti ataupun sabun cair seperti ini, kalau misalnya untuk cairan yang 1 hektare, ini butuhnya sekitar 20 gram. Jadi 20 mili itu sekitar 4 sendok makan. Jadi nanti kalau untuk ramuan yang ini, kita hanya sedikit lah, mungkin sekitar 1 atau 2 tetes saja. Ya sahabat ya, tetapi kalau untuk ramuan yang banyak, kita bisa menggunakan sampai 4 sendok makan sahabat ya. Tetapi 4 sendok makan sebenarnya sedikit kalau dibandingkan volumenya nanti yang luas. Kemudian bahan pelarutnya kita menggunakan air sebanyak. Sebentar. Airnya kita gunakan hanya 2 liter sahabat. Kalau untuk cairan yang kita mau buat 1 hektare, kita membutuhkan 20 liter ya sahabat ya. Nah, ini bahan-bahannya sudah siap. Kemudian semua bahan ini, daun mimba, serai, lengkuas, dan 1 atau 2 tetes deterjen cair ini kita blender atau kita hancurkan. Boleh ditumbuk, boleh dirajang halus, boleh digiling, boleh diulek, ataupun di blender agar cepat. Nah, langsung saja kita praktek memblender ya sahabat ya. Kita tambahkan sekitar 1 atau 2 tetes sedikit saja ya, sabun cairnya. Kalau sahabat ingin benar-benar organik, beli sabun cair yang organik ya, ada di online. Tapi sebenarnya mama lemon ataupun sunlight itu sebenarnya ya sudah aman ya. Nah, ini sedikit saja. Kemudian kita tambahkan air sedikit untuk agar dia bisa memblender. Nah, setelah ini kita haluskan dengan blender ya sahabat ya. Sekali lagi sahabat, kalau misalnya sahabat tidak ingin menggunakan blender juga tidak masalah ya. Kita bisa langsung menumbuknya, menguleknya dengan alat tradisional atau apa saja, boleh ya. Setelah digiling, tidak mesti harus lembut seperti bumbu ya sahabat ya. Yang penting kan dia ini sudah bisa ekstrak keluar. Nah, ini kita campurkan dengan air 2 liter sebenarnya. Karena airnya tadi sudah hampir 1 liter untuk memblender. Jadi kita tinggal tambah sekitar 1 liter lebih sedikit ya. Kita masukkan sini biar sekalian untuk membilas. Nah, sahabat. Ramuan yang sudah kita buat ini, kita biarkan dalam tutup yang rapat selama 1 malam. Setelah 1 malam, kita fermentasi 1 malam, maka nanti ini bisa kita gunakan. Nah, ini kita kebetulan sudah punya cairan yang sudah kita fermentasi selama 1 malam ya sahabat ya. Nah, ini sahabat bisa lihat nanti warnanya akan menjadi lebih coklat seperti ini. Dan ini pekat sekali sahabat. Kalau sahabat misalnya langsung memberikan ini ke tanaman tanpa diencerkan, tanamannya bisa wasalam. Karena itu, ini harus kita encerkan, pengencerannya itu dengan 6 liter air. Kalau sahabat ingin menggunakan untuk tanaman lahan yang sekitar 1 hektare yang saya katakan sebelumnya, itu kan dia 20 liter air ya. Kita encerkan dengan 60 liter air. Nah, jadi nanti totalnya nanti 80 liter air itu bisa untuk 1 hektare lahan. Sedangkan kalau yang dalam percobaan kita ini, 2 liter ramuan ini akan kita campur 6 liter air, sehingga menjadi 8 liter yang juga sebenarnya bisa kita pakai untuk lahan yang sudah cukup luas ya. Kalau saya untuk sekali semprot, seluruh halaman saya, tanaman-tanaman apa saja, sudah bisa. Nah, kita langsung praktek bagaimana cara menyemprotnya ya sahabat ya. Kita ambil, masukkan ke tangki ya. Jangan lupa disaring sahabat. Ampasnya nggak usah dibuang, bisa diletakkan di sekitar tanaman, tapi jangan dekat ke batang ya. Ini bisa juga sebagai pupuk ataupun sekaligus pesticida juga nanti. Nah, setelah ini kita tambahkan 6 liter air, sahabat. 6 liter air. Setelah ini, pesticida serbaguna ini dapat kita berikan pada semua tanaman. Baik tanaman padi, tanaman jagung, tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, bunga-bunga, tanaman hias, anggur, mangga, atau apa saja yang ada di rumah, kita bisa berikan. Hanya saja, ingat prinsip pemberiannya ya. Yang pertama, pagi hari. Jangan pada waktu matahari yang terik. Kalau bisa di jam 7, ataupun di atas matahari yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kalau memang belum yakin, lakukan semprot percobaan dulu. Tengok satu hari, kalau memang dia aman, baru semprot semuanya. Kalau masih belum yakin juga, takut atau punya pengalaman yang buruk, dosis yang sudah saya anjurkan ini bisa kita encerkan lagi sekitar 2 kali lipat. Nah, itu merupakan tips-tips yang mudah-mudahan bisa nanti dipakai. Dan satu lagi ya, sahabat ya, kelemahan dari pesticida organik ini kebanyakan dia tidak bisa bertahan lama. Ini hanya bisa kita pakai 2 atau 3 hari setelah kita buat. Kalau lebih dari 1 minggu, dia akan menjadi racun karena terlalu pekat. Sehingga dia akan membuat tanaman yang kita semprot itu malahan mati dia. Bukan malahan bebas sama, malah mati. Karena itu salah satu kelemahan dari pesticida organik ini memang dia tidak bisa tahan lama kalau sudah kita fermentasi. Nah, cara untuk membuat pesticida yang tahan lama sebenarnya ada sudah saya buatkan. Dengan menggunakan daun mimba juga, yang kita ekstrak dengan metode panas dan metode dingin menggunakan minyak. Nah, itu sahabat kalau ingin tahu bagaimana cara membuat pesticida organik, rajanya pesticida organik dari neem oil ya, ekstrak daun mimba, minyak daun mimba, itu saya sudah buatkan. Videonya ada di link deskripsi. Sahabat bisa melihat. Jadi kalau misalnya, kalau ini kan kita harus buat, ya minimal seminggu sekali harus buat. Tapi kalau ekstrak daun mimba itu, dia bisa tahan berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ya sahabat, kita langsung praktek untuk menyemprot tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Ayo kita lihat. Ya. Sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Saya pikir nggak mungkin kita menggabung dengan videonya yang lain, ramuan yang lain, karena takutnya nanti durasinya kepanjangan, sehingga penonton juga nggak fokus. Dan saya juga, mohon maaf, saya sudah kepanasan sekali, saya harus mandi. Nanti kita akan buat lagi pesisida organik yang tak kalah bagusnya, yang bisa untuk kita gunakan, terutama untuk hama wereng coklat. Jadi, petani-petani padi yang sekarang ini sering sedih karena gagal panen, karena hama wereng coklat, dan wereng ini kan bisa menyerang hampir semua pada tanaman ya. Kita bisa atasi dengan campuran pesisida organik, dengan modal dengkul istilahnya. Kita tidak perlu membeli, kita hanya mengumpulkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, dan bisa kita pakai untuk skala perkebunan yang kecil di halaman, ataupun skala perkebunan yang luas, yang hektare-hektaran. Sahabat, tekan tanda subscribe, dan tekan tanda lonceng, agar sahabat tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.